Asalkan kita sungguh-sungguh, Allah akan membantu Insya Allah akan membantu Kenapa? Mau mendekatkan diri kepada Allah, dibiarkan, dibantu Kalau ada orang kesulitan memperbaiki diri Meskipun mulutnya mengatakan, saya sudah berusaha Kita yakin hatinya tidak pernah berusaha Kemudian yang patut kita perhatikan Orang yang berhenti Kita bicara tentang tobat Itu berhenti tadi, berbuat dosa Kemudian berhenti dari kesalahan Kalau yang melakukan itu orang beriman Melakukan kemaksiatan, melakukan kekejian itu orang beriman Maka Orang tersebut itu akan berhenti dengan segera Tidak ada Namanya mikir-mikir itu tidak ada Bersegera Salah, langsung berhenti Dalilnya Yang sering dibaca Di surat Al-Imron Surat nomor 3 Ayatnya 135 Waladzina idha fa'alu fa'ishyatan auzalam wa'fusahum Zakarulloha Fa'istaghfaru li dhunubihim Wa man yaghfiru dhunubah illallah Wa lamisiru ala ma fa'alu wa'hum ya'alamun Orang-orang apabila melakukan kekejian Atau dolim kepada diri mereka sendiri Berbuat dosa Mereka kemudian segera ingat kepada Allah Ta'ala Taunya segera bagaimana Karena di belakangnya Fa'istaghfaru li dhunubihim Kemudian mereka minta ampun Kepada Allah atas dosa-dosa mereka Bukan ingatnya itu Sambil maksiat dia fikir Bismillahirrahmanirrahim Saya maling mencuri muda dan pak pulisi Tidak lihat Karena maksiat dalam keadaan Zikir kepada Allah Ta'ala Jadi buk Katanya Bukan yang begitu Ingat kepada Allah Maksiat menyadari Kalau itu salah Lantas fa'istaghfaru li dhunubihim Wa mayyaghfiru dhunubah illallah Padahal siapa yang mengampuni dosa Kecuali Allah Maknanya adalah Tidak ada bisa mengampuni dosa Kecuali Allah Ta'ala Maksiatnya istighfar kepada Allah Kudianat berikutnya ini Mereka tidak terus menerus Tidak bertahan Dalam keburukan Padahal mereka tahu Jadi segera berhenti Demikian juga Beberapa orang masih mengeluh Sulit menghentikan kebiasaan merokok Ya merokok itu gampang Asalkan mau sekarang juga Berhenti Tidak bisa kalau mulutnya tidak Ngemut Ngemut apa Kota lot Ngemut Ada lagi katanya Saken tersiksanya Bungkusnya Dia dibau-bau Waduh Legor rasanya Karena belum bisa Los gitu Belum bisa Los Saya beritahu ya Ada seorang Tokoh terkenal Kiai Ustaz Di Jawa Timur Dia itu perokok berat Suatu ketika Karena dia toko Kerja nulis Kemudian ngetik Ngetik Mau balik Ustaz punya Pondok pesantren Ngetik Kebiasaan merokok Terus Suatu ketika Rokoknya habis Karena sudah malam Larut malam Keluar Jualan rokok Dipingir jalan Tutup semuanya Susah Bingung Apa yang Dia lakukan Sambil merenung Gimana caranya Ada sahabatnya lewat Merokok Wah ini kesempatan Alhamdulillah 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 Terus ringkasnya Bertegur sahabat Ada apa disini Saya cari rokok Tidak ada Minta Dikasih satu Dikasih satu Karena Apa Pengen merokoknya lama Disap dalam Dinikmati betul Dinikmati betul Disap Baru beberapa hisap Dia baru menyadari Kesalahannya Zakarullah Wadi Hidha fa'al fa'asyatan Albalam musaw Zakarullah Ingat kepada Allah Iya Selama hidup Saya tidak pernah minta Kecuali hari ini Malam ini Gara-gara rokok Harga diri saya Sudah habis Kemudian Sejari saya Tidak akan merokok Berhenti Langsung Bisa Bisa Demikian juga Dengan cerita Para senior kita Dulu banyak yang Alhisap Merokoknya itu Satu hari Sampai sepuluh Pak Sepuluh Pak Baru dua Habis Terus non-stop Kayak sepuluh Sudah non-stop Terus Ya bisa Bisa Pertahan Bisa Masya Allah Masya Allah Maka Nasihat untuk kita Semuanya Ayo kita Segera berhenti Dari Kemaksiatan Segera bertobat Dan Memperbaiki Diri Kenapa Supaya kita Dapatkan Ampunan dari Allah Ta'ala Wa Allah Rufurur Rahim Asalkan kita Sungguh-sungguh Allah akan Membantu Insya Allah Akan bantu Kenapa Mau mendekatkan diri Kepada Allah Dibiar Dibantu Kalau ada orang Kesulitan Memperbaiki diri Meskipun Mulutnya Mengatakan Saya sudah berusaha Kita yakin Hatinya Tidak pernah Berusaha Kalau berusaha Tidak dapat Segera berhenti Tidak ada contoh Banyak Di antara Saudara sekitar Ternyata Bisa menghentikan Bisa bertobat Dengan segera Terima kasih Tidak Tidak